Karena gini, Dapan, si Malana Widjaya ini dulu termasuk orang yang didiamkan. Dalam seni itu dia termasuk orang yang didiamkan, nggak dianggap ada. Padahal dia punya bakat. Padahal bakatnya anak itu bagus. Kenal lagu Seharusnya Aku nggak? Kenal. Lihat dulu muka ini. Kenal. Mirip ya, mirip penyanyinya ya. Seharusnya aku penyanyi siapa tau? Kurang tau kalau penyanyinya. Tau Seharusnya aku dari mana? Dari TikTok. Aslinya dari mana? Saya? Saya dari Cilacap. Cilacap? Iya. Halo breo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifah. Di Mulifah Channel. Oke, saya akan mereset disini bagaimana orang-orang apakah mengetahui tentang lagunya Maulana Widjaya. Maulana Widjaya dengan lagu yang viral, yang pemutarannya sampai puluhan juta yaitu Seharusnya Aku, di darah Karangbolong. Apakah mereka tahu siapakah Maulana Widjaya? Dan dari mana Maulana Widjaya ini asalnya? Kita akan coba dan nanti kita akan langsung bawakan seseorang yang ada di balik kesuksesan si Maulana Widjaya ini. Oke, lanjut. Halo Bang. Nama siapa Bang? Antonio. Tahu lagu Seharusnya Aku nggak? Tahu? Tahunya di mana? Di TikTok. Tahu penyanyinya? Tidak tahu penyanyinya? Tidak tahu penyanyinya, terus tayang perdananya? Tidak tahu juga. Tahu lagu Seharusnya Aku? Tidak tahu. Di mana tahunya? TikTok dong. Ada TikTok juga? Iya, iya dong. Iya, tahu Mas. TikTok. Tahu penyanyinya tahu? Tahu yang mirip orang Korea kan? Asik, opa osarang heo. Asik. Yang mirip orang Korea kan? Namanya siapa? Maulana Widjaya. Maulana Widjaya. Maulana Widjaya. Oh, Maulana Widjaya, betul. Pintar ke saya. Kenal lagu Seharusnya Aku nggak? Kenal. Lihat dulu mukanya. Kenal. Mirip ya? Mirip penyanyinya ya? Seharusnya aku penyanyinya siapa tahu? Kurang tahu. Kalau penyanyinya. Tahu Seharusnya Aku dari mana? Di TikTok. TikTok? Iya. Nggak tahu itu penyanyinya. Nama penyanyi itu Maulana Widjaya. Oh, nama penyanyinya Maulana Widjaya? Nggak tahu. Aslinya dari mana? Saya? Saya dari Cilacap. Cilacap. Maulana Widjaya tahu aslinya dari mana? Nggak. Nggak tahu. Aslinya dari pesisir. Pesisir Selatan, Padang. Tapi kok mirip? Nggak tahu. Pesisir ya? Oke. Banyaknya produksi-produksi lagu Minang yang ada di Indonesia ini. Mungkin sekarang ini lagu Minang termasuk lagu-lagu yang paling produktif. Mungkin se-Asia ya. Seorang yang rajin sekali menjadi tim pro di setiap lagu-lagu Minang. Di balik kesuksesan orang-orang yang sebagai penyanyi Minang sekarang ini, sebagian ada Andrian Dian di belakangnya. Dan sekarang mungkin dia beralih profesi menjadi tukang jai. Oke, kita langsung saja ke Andrian Dian. Oke. Oke, Dian. Andrian, kita langsung bertanya nih. Jadi, Sabalun pakai bahasa Indonesia? Pakai usia saja. Jadi, Sabalun si An kini kan berkelut di bidang ini? Konveksi? Konveksi. Sabalun konveksi, kabarnya kan banyak kerja sama juga label-label Indi yang ada di Minang. Nah, itu di mahal saya. Banyak-banyak yang tidak lor di depan. Tidak lor. Emang label itu kan seketik lornya? Iya. Ibaratnya kan dulu pernah mencoba berkarya dulu. Mencoba-coba. Dulu kan ibaratnya mencoba-coba hoki lah gitu. Dulu pertama saya cuba membuat lagu. Dulu... Pencipta lagu iya saja? Pencipta senior-senior orang itu tidak di depan. Cuma berkarya lah ya? Cuma berkarya lah. Ada inspirasi-inspirasi dari kawan-kawan. Kisah-kisah kawan, misalnya kawan minta buyen lagu kisah-kisah awak mereko di buyen gitu. Jadi dulu pernah awak membuat lagu Cinto Satau Nilang Samalam, Putih Sabalun Bajadi. Apa yang mencoba? Dulu pernah dibawakan, dipopulerkan sama Rizky Dn. Rizky Dn. Ah, Rizky Dn yang mempopulerkan lagu itu. Jadi, Cian kan termasuk lain produser ya? Orang yang memproducer di lapangan lah. Yang mengurus kalau kata orang Minang itu PIM Pro. AAC dan label Mahasenan pernah kerja Samo ada yang? Pernah kerja Samo itu sama Elta Rekord. Pernah awak kerja Samo. Elta Rekord. Ramadis Rekord. Ramadis. Untuk gini, rencana untuk stop dulu gitu. Apa kok sampai stop? Ibaratnya awak lagi fokus, mencoba dulu fokus ke bidang usaha. Lama nggak kerja Samo untuk menguruh lagu-lagu Minang dengan label-label Indi dan Lado itu? Kalau awak sih kerja Samo sama label kok. Tapi kebanyakan depan ya. Tapi kebanyakan gini orang yang masuk-masuk ke label-label Rekord itu karena mencari label itu karena lah gadang. Label itu lah maju. Jadi gini banyak yang berbondong-bondong ke satu label yang lah maju. Untuk membangun label? Untuk membangun label banyak yang alun bisa. Maksud Cian, kalau nggak salah Cian merintis label Ramadis Rekord yang populer? Maka bukan. Yang merintis itu Aduh Awak, Awak. Ya kan itu maksud Cian salah satu? Aduh Mertodi Marpaung, dan Aduh dulu Rangga Madisah yang punya channel Ramadis Rekord. Cian jadi Pimpro disitu? Kebetulan jadi Pimpro disitu. Rangga? Rangga sebagai produser. Mertodi? Mertodi sebagai pengarah. Dan gini nggak doleh? Gini lagi pakum dulu. Pakum Ka. Mertodi Marga Madisah yang penyanyi Bima itu ya? Hmm, penyanyi Bima. Lagu di Ramadis Rekord itu yang viral itu lagu Maulana ya? Maulana Widjaya. Karena gini, Dapan. Si Maulana Widjaya ini dulu termasuk orang yang didiamkan. Oh iya. Nah, dalam seni itu dia termasuk orang yang didiamkan. Nggak dianggap ada. Padahal dia punya bakat. Padahal bakatnya anak itu bagus. Potensinya bagus. Karakter, suara, memainkan lagu, memainkan, nyampai ke hati orang gitu. Hmm, tapi dibiarkan. Nah, tapi dibiarkan. Setelah dia itu pernah hubungi saya, datang ke saya. Dulu baru pertama channel Ramadis itu dibangun, dulu lagu dia. Lagu dia ya? Nah, yang ditayangkan pertama di Ramadis Rekord itu lagunya si Maulana Widjaya. Itu lagu Minang ya? Minang. Minang. Tapi waktu itu belum begitu naik viewernya. Belum terlalu banyak juga yang mengenali siapa Maulana. Nah, setelah itu mungkin Hoki-nya Maulana apa rezekinya anak ini lagi bagus. Nah, jadi dia bikin suatu konten lagu nasional booming. Seharusnya aku ya? Seharusnya aku sama Hanyut Dalam Kecewa. Dan itu mungkin karena Andrian Dian menemui bakatnya setelahnya didiamkan itu. Menemui bakatnya dan mencoba untuk membawa Karamadis. Mencoba untuk membawa Karamadis. Dia membuat Karamadis itu gadang gini ya? Oke, mantap sekali. Tapi setelah itu, setelah Karamadis itu gadang, awak didiamkan. Awak lo didiamkan? Awak didiamkan. Tapi harapannya untuk Karamadis? Kalau harapan untuk Karamadis mungkin sudah enggak. Saya mau coba vakum dulu lah. Vakum dulu di suatu label yang sudah besar. Yang sudah pernah besar dan merasa besar gitu. Mau nyoba juga bikin label baru sendiri? Insya Allah, insya Allah, harapan. Oke, mudah-mudahan Andrian-Andrian semakin maju ya kan? Nah, yang penting itu jaga kekompakan. Karena semuanya diawali dari nol. Baru ada satu, dua, tiga, dan empat. Nah, setiap tangga yang kita naik itu, tangga yang di bawah jangan dihancurkan. Karena suatu saat kita akan turun. Iya, benar. Kalau ke tangga di bawah dihancurkan, maka... Amruk semua. Amruk semua. Mudah-mudahan lagu Minang semakin berjaya. Karena lagu Minang ini adalah lagu yang paling produktif di Indonesia ya? Iya, benar sekali. Dalam sehari itu bisa mengeluarkan seluruh orang Minang itu bisa mengeluarkan puluhan bahkan ratusan lagu dalam sehari. Ah, benar. Setiap akunnya. Oke, semakin maju, semakin jaya Sumatera Barat. Harapannya untuk penyanyi-penyanyi Minang? Harapan awak sebagai pencipta lagu lah ya, jangan disambil lain. Seni lah. Ah, seni. Semua-semua seni. Harapan awak untuk penyanyi Minang, untuk senyum Minang maupun produser Minang. Dan pernah melupakan masa lalu. Masa lalu itu dimana... Karena diri awak? Karena kita dimana kita berasal gitu. Berasal. Yang penting hebatlah karena berkarya, bukan karena menjilat. Iya. Menjilat itu nggak boleh. Nggak boleh. Oke, seperti biasanya. Maju lah Minangkabau, maju lah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax